Ariefi Dayat, tenaga kerja Indonesia asal Dusun, Karangsari, Desa Pelanjan, kecamatan Kusugihan, Cilacap, akhirnya bisa pulang ke tanah air. Ariefi yang bekerja sebagai tukang las di Taiwan, alami kecelakaan kerja hingga alami luka bakar cukup serius pada bagian tubuh dan wajahnya. Setibanya di rumah, tempat tinggalnya di Dusun, Karangsari, Desa Pelanjan, kecamatan Kusugihan, Cilacap. Ariefi Dayat disambut haru bahagia keluarga dan kerabat yang sudah menunggu kedatangannya. Sebelum pulang ke Cilacap, Arief sempat menjalani perawatan di rumah sakit Taiwan selama 3 bulan. Kemudian dirawat 4 bulan lebih di rumah sakit Polri, Jakarta. Setelah sampai di rumah, Arief berulang kali ucapkan rasa syukur karena masih diberi keselamatan dan bisa kembali ke rumah dan berkumpul dengan keluarganya. Ariefi yang bekerja sebagai tukang las ini berangkat ke Taiwan sejak 2018 lalu. Ia bekerja sebagai tukang las. Peristiwa itu terjadi pada 16 Oktober 2020, di mana ia sedang melakukan pengelasan dan pengecatan pada sebuah tempat penampung air. Kemudian terjadi kebakaran di ruangan tersebut yang mengakibatkan sekujur tubuh terbakar hingga wajahnya. Arief bersyukur selama perawatan hingga kepulangannya mendapat dukungan dan pedampingan dari sejumlah pihak lembaga maupun komunitas seperti Badan Perlindungan Bekerja Migran Indonesia atau BP2MI, GSC, DPC, PKB Cilacap, dan Garda BMI. Saya lihat cat, sudah ada tiner kan, ada cat di belimu-belimu itu, orangnya memotong. Saya dikeluarkan dari atas tidak mungkin, dikeluarkan dari atas tidak mungkin, jadi harusnya bawa, di las, harusnya kan pakai gunting, pakai las. Oh, langsung kebakaran semua. Oh, langsung kebakaran semua. Sementara itu, UPT BP2MI Jakarta Sriwah Yudho menyampaikan, semua biaya ditanggung pihaknya selama perawatan di Indonesia termasuk rawat jalannya. Alhamdulillah, sekarang Pak Arief tidak sehat dan sudah bisa kembali pulang ke rumah, walaupun dengan keadaan seperti ini, tapi Pak Arief sangat bersyukur, dia alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk tidak berkarya lagi. Artinya, bisa mulai beraktifitas lagi. Dan selama perawatan itu, biaya diberikan oleh BP2MI, dari masuk sampai akhirnya sampai ke rumah di Cilacap. Berdasarkan data Pempa TKI menyebutkan, sedikitnya ada 11 kasus yang dialami para pekerja migran asal Cilacap, dimulai dari dokumen ditahan, gaji tidak dibayar, over-changing, BMI meninggal dunia, BMI sakit, dan BMI dipulangkan. Dari Cilacap, tim Liputan, Satelit TV, mewartakan.